Mengetahui informasi terkini, di hari perdana penerapan peraturan Ganjil Genap Tol Cikampek, kita akan bergabung dengan rekan kami Dewi Leba yang sudah ada di Tol Bekasi Barat 1. Dan Dewi Leba bagaimana dengan penerapan Ganjil Genap hari ini? Ya Reza dan juga Stefani, pada saat ini saya berada di Tol Bekasi Barat 1 dimana mulai hari ini diberlakukannya jalur Ganjil Genap menuju ke arah Jakarta. Dan pemberlakuan jalur Ganjil Genap ini sendiri di Gerbang Tol Bekasi Barat 1 ini dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 nanti dan diberlakukan dari hari Senin hingga hari Jumat. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya gimana masyarakat yang belum memahami adanya jalur Ganjil dan Genap ini sendiri yang sudah mulai diberlakukan pada hari ini sebanyak 310 tim gabungan dari Polri dan juga Jasa Marga dan juga dari Dinas Perhubungan siap untuk memberikan sosialisasi bagi para pengendara yang mungkin belum mengetahui terkait dengan adanya jalur Ganjil Genap di Tol Bekasi ini. Sementara itu bagi kendaraan yang berpelat ganjil yang mungkin melintas di jalur Tol Bekasi di Gerbang Bekasi Barat 1 ini yang merupakan hari ini harusnya dilewati oleh kendaraan berpelat genap bisa dialihkan melalui jalur yang sudah disediakan juga yaitu ke jalur Yutrun dimana untuk arah putar balik bagi kendaraan berpelat ganjil untuk melalui jalur non-tol. Sementara itu juga bagi para pengendara yang mungkin ingin melanjutkan perjalanannya sudah disediakan jasa transportasi lainnya dan dikenakan biaya cuk dengan Rp20.000 saja bagi para pemilik kendaraan yang hendak melanjutkan aktivitasnya tanpa menggunakan kendaraan pribadi atau yang mungkin berpelat nomor ganjil. Dan saat ini juga bisa dilihat tempat di belakang saya di pintu Tol Bekasi Barat 1 ini volume kendaraan di jam sibuk seperti pagi hari ini tidak terlihat seperti biasanya dimana ramai sekali dan tampaknya terlihat macet namun disini bisa Anda saksikan Lumirsa dan juga Resa dan Stefani dimana kendaraan yang melintas sepertinya berbeda dari biasanya dan kemacetan sudah mulai berkurang sekitar 20% dan untuk bagi kendaraan yang melanggar atau berpelat ganjil dan melewati jalur ini sendiri tidak belum diberlakukan adanya sanksi bagi para kendaraan karena dari pihak tim gabungan sendiri masih memberikan sosialisasi selama sepekan ke depan. Kembali ke Resa dan Stefani.